Subhanaka faqina azaban mar Menjadi suatu kebiasaan Setiap kita berbeda-beda melihat kejadian ini Ada yang melihatnya dengan pandangan mata inderanya Ada yang melihatnya dengan ilmu dan rasirat Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqor Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 1-10 Ternyata pada pergantian malam dan siang itu Ada tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang bisa ditangkap Di mana hati dipahami oleh Ulil Al-Baqor Oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan Siapa mereka? Ternyata mereka yang melakukan amalan-amalan unggulan Amalan-amalan unggulan pada setiap momen pergantian Alam, pertukaran, keadaan, persidik gantian, waktu Yaitu amalan unggulan adalah Ternyata amalan unggulan ulil al-Baqor ini adalah Bersikir dalam setiap keadaan Berdiri duduk wukum berbaru Dan juga berfikir tentang Apa yang dia lihat dari alam semesternya Lalu sehingga menjadikan dia meningkat imannya Bertambah kedekatannya dengan Allah SWT Ternyata apa yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia Sahabat sekalian Jadi setiap momen pergantian waktu Perpindahan keadaan Itu lihatlah, tataplah dengan kacamata Ilmu, iman, dengan zikir dan kakakur kita Sebentar lagi kita akan berpindah Dari tahun 1441 Hijri ke 1442 Hijri Perpindahan dari bulan Zulhijjah Kepada bulan Muharrab Perpindahan malam, kesiap-siap dan malam Maka Allah mengingatkan Tentang keutamaan bulan Muharrab Dalam surat At-Taubah ayat 36 Bahwasannya bulan Muharrab Ikut termasuk bulan-bulan Ashgur Al-Qurum Bulan-bulan yang dimuliakan Yang dihormati oleh Allah SWT Dilarang kita berperang padanya Inha iddatasyuhur Inga Allah Na'ashara syahra Bi kitabillahi Yawukalakassamawati wal'ab Minha arba'atun kurum Sesungguhnya Di wilahan bulan Di sisi Allah SWT Alam pada hari di mana Allah menciptakan Lanik dan bumi Itu ada 12 Minha di antara 12 Itu ada arba'atun kurum Empat bulan yang dihormati Dilarang kita berbuat Zohri di dalamnya Dengan larangan yang penekanan Maka empat bulan ini adalah Bulan Surfa'dah Bulan Berhijjah Dan bulan Haram Satu lagi adalah bulan Raja Kemudian Perpindahan tahun Dari 1441 ke 1442 Tahun ini Adalah tahun yang menulis Pakatikulah Yaitu Yaitu Di sini Yaitu Momen Hijrah Nabi SAW Dari kota Madinah Dijadikan Titik tolak Awal Tahun Pertama Dalam hitungan Kalender Hijri Yang sangat 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 Mencengalkan Yang sangat Menggetarkan Hati Yang sangat Meninspirasi Yang sangat Memberikan Efek Dasyat Pada Kau Muslimim Yaitu Pada kalimat Hijrah Hijrah Adalah simbol Perpindahan Kita Tidak Mau Stagnan Kita Tidak Mau Statis Kita Harus Dinamis Kita Harus Berubah Kepada Yang 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 Meskipun Mahal Hijrah Itu Pindah Dari Negeri Kufur Islam Negeri Yang Sulit Kita Menegah Penilai Islam Kepada Negeri Yang Kita Bisa Mengurangkan Islam Kesana Tetapi Semangat Yang Semangat Berubahan Kepada Negeri Semangat Yang Kedua Semangat Berkorban Karena Nabi Dan Para Sahabat Mengorbankan Apa Saja Yang Mereka Tinggalkan Hata Mereka Di Kepangka Mereka Berangkat Keputama Dengan Kepakai Yang Berkorban Demi Menjaga Eksistensi Islam Berkorban Demi Memperjuangkan Mulai Islam Hijrah Mereka Persaudaraan Antara Orang-orang Mereka Yang Mereka Dibisatkan Dengan Tempat Mereka Tidak Kenal Sebelumnya Tapi Mengingat Wahib Menjadi Seperti Saudara Sesungguhnya Bahkan Mampu Mendahulukan Kepentingan Saudaranya Daripada Kepentingan Dihnya Padahal Mereka Sederi Adalah Untuk Dahsyat Ajarah Mari Kita Jadikan Permindahan Waktu Pergantian Keadaan Dengan Zikir Dengan Fikir Untuk Menghasilkan Sesuatu Keimanan Yang Meningkat Semangat Yang Bual Biasa Untuk Menghadapi Tahun Sumpah Tentu Dihnya Dengan Semangat Hijrah Wassalam Assalamuala